Halo semua, selamat datang di channel TV Mandarin bersama saya, La Shulina Oke, sesuai request, video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menulis hanzi atau huruf Mandarin sesuai urutan yang benar Bagi yang suka atau penasaran dengan video ini, stay tune terus ya Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe channel ini dengan cara ketik tombol subscribe, habis itu tag loncengnya Biar tidak ketinggalan informasi atau video dari saya, terima kasih Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita ke pengajarannya Oke teman-teman, cara menulis huruf Mandarin atau huruf hanzi sesuai urutan yang benar Tapi sebelumnya, teman-teman harus punya HP Android Nah, yang kedua, teman-teman harus bisa ping-in Ping-in itu basic Mandarin Jadi, kalau misalnya teman-teman belum bisa, boleh nonton video saya yang mengajarkan tentang pin-in Nanti saya kasih linknya di bawah ya Terus yang ketiga, HP Android teman-teman sudah disetting bisa ketik Mandarin Kalau saya sih pakai aplikasi Soko Soko, Ping-in Shulufa yang ini Nah Setelah itu, teman-teman pergi ke Play Store Habis pergi ke Play Store Teman-teman ketik Cara Menulis Cina Nah, kemudian akan muncul beberapa aplikasi Teman-teman pilih aja yang paling atas Nah, habis itu teman-teman install ya Ini saya sudah install, jadi saya tinggal buka aja Nah, habis itu teman-teman misalnya saya mau belajar menulis wo Wo itu artinya saya Jadi, teman-teman yang sudah bisa ping-ing Pasti tahu dong cara menulis wo Nah, seperti yang saya tadi bilang HP Android teman-teman sudah harus bisa mengetik Mandarin ini Nah, sekarang saya tulis huruf wo Nah, disini muncul banyak sekali huruf-huruf Nah, wo yang artinya saya kan huruf yang ini Nah, terus teman-teman kan belum tahu nih Cara menulis wo goresannya dari mana dulu Jadi, kita klik animate Nah, dia akan show Nah, sekarang kalau kita mau menulis bisa nih Kita pilih right Nah, kita langsung bisa menulis disini Nah, begitu teman-teman mudah bukan Terus, saya coba huruf lain lagi Misalnya, ai Ai itu suka Nah, ai Kita lihat dulu nih Cara menulisnya bagaimana Klik animate Nah, sekarang kita bisa latihan nih disini Pilih aja yang right Nah, kita belajar nulis nih Pie Dian Dian Pie Su Hengkou Heng Pie Heng Pie Na Ai Ini namanya Oh, bacanya ai ya Terus, saya coba satu huruf lagi nih Shue Coba shue Shue itu belajar Nah, ini banyak Hurufnya kita pilih yang ini Ini shue artinya belajar Nah, tulis Lihat dulu Gimana cara tulisnya Nah, sekarang kalau udah bisa Udah tau Kita belajar nih Belajar menulisnya Koresannya dari mana dulu Tien 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 Pie Su Hengkou Heng Kou Hengpien Lalu Wankou Wankou Heng Nah, ini hurufnya Shue Udah bisa ya Kalau belum bisa Atau masih lupa-lupa Tinggal kita klik animate aja Nah, dia akan Nah, dia akan Show lagi Cara-cara Apa Urutannya Urutan menulisnya Oke deh Yuk kita back Kira-kira udah bisa ya Gampang sekali Nah, itu salah satu aplikasi Untuk belajar menulis goresan Sekarang saya ada satu aplikasi lagi Ini lebih ke kamus mandarin ya Saya mau sharing aja Atau kasih tau ke teman-teman Saya juga pakai Kamus ini Kadang untuk Belajar atau mencari arti-arti Karena kita Seperti kita ketahui Mandarin itu Banyak sekali hurufnya Kita gak bisa hafal semua Jadi kadang Kalau misalnya ketemu huruf yang kita gak tahu Kita bisa Cari artinya disini Nah, nama kamusnya itu Pleko P-L-E-C-O Pleko Nah, karena disini Saya belum install Di hp saya satunya Situ sudah di install Ya, ini belum Jadi saya install dulu Tunggu sebentar ya Karena mungkin installnya Agak sedikit lama Di Pleko ini Ini namanya Pleko Chinese Dictionary Artinya sih Pakai bahasa Inggris Kalau misalnya bisa Inggris sih Lebih oke Cuman kalau belum bisa Ya, saya tidak saranin sih Untuk Pakai ini Tapi kalau misalnya Bagi teman-teman yang Mau sekalian belajar Bahasa Inggris Juga bisa sih Pakai ini Terus ini juga Ada cara-cara Untuk menulis Urutan Goresan yang benar Ini disini juga Udah ada Cuman disini Tidak bisa Latihan menulisnya Karena dia Cuman show aja Cara menulis Goresannya Tapi kita Tidak bisa belajar Menulis Langsung disini Oke Baru 13% Kita tunggu sebentar ya Nah, yang tadi Lo 9 Kayak begini Dia Translate-nya itu Ke Bahasa Inggris Terus disini Juga Lengkap dengan Huruf tradisional Yang di dalam kurung ini Tulisan Huruf tradisional Nah, terus Kamus ini Aplikasinya Lumayan komplit Ini juga Kalau misalnya kita Ketemu hurufnya Kita gak tau Bacanya Kita bisa tulis disini Terus kita tinggal Cari deh Hurufnya sesuai Terlangsung muncul Nah, dia Selain menjelaskan arti Struk Itu goresan Dia juga Kasih ini Kalimat Contoh kalimatnya Jadi ini Kamus lengkap banget Bagi anda Teman-teman Yang tertarik Boleh dong Download di Playstore Teman-teman Masing-masing Namanya Pleco Chinese Dictionary Mungkin Sinyalnya Agak Sedikit Lemot Jadi Lambat banget Downloadnya Nah, oke Teman-teman Ini sudah selesai Di install Yuk kita sekarang Buka dulu Nah Yang tadi saya bilang Kalau misalnya Mau Mau ketik Apa Mau belajar Struk Atau goresan Kita ketik dulu Wow Nah Wow Disini Dia ada Artinya Udah Artinya Wow Itu I atau Mi Terus Kita Belajar goresannya Struknya Kita tinggal Pencet Kita tinggal pencet Yang di tengah Play Nah Dia ada langsung Show Cara menulis Goresannya Cuma disini Kita gak bisa Langsung belajar Disini Soalnya dia Cuman kasih Videonya Begini Terus ini Chart Radikal Ini gak Gak tau Ini sih Gak tau penting Our Disini Wow Misalnya Woman Woman Artinya We Atau Us Kita Atau Kami Woko Woko Itu Our Country Artinya Negara Saya Terus Ini dia Kasih Kalimatnya Nah Kalimatnya Ada beberapa Banyak Nah Tinggal Kita belajar Aja Gitu Terus Coba Kalau misalnya Yang tadi Saya bilang Kita Ketemu Huruf Apa nih Kita gak tau Misalnya Huruf Si Si Kita gak tau Kita lihat di koran Atau di buku Gitu kan Nah Kita bisa Tulis goresannya Disini Sembarangan Aja Bukan Sembarangan Sesuai Urutan Goreesannya Aja Nah Kalau udah Begini Kita cari Yang Yang Benar Yang mana Sesuai Yang di buku Atau di koran Yang kita Lihat Berarti Ini Nah Ini Kita Klik Langsung Down Nah Habis Ini Kita Langsung Tau Ini Bacanya Si Disini Juga Kita Bisa Belajar Cara Membacanya Tinggal Klik Apa Sini Speaker Disini Si Nah Si Bacanya Ada Satu Cewek Yang Baca Terus Ada Satu Cow Yang Baca Jadi Lengkap Ya Ini Nah Ini Strokenya Kita Bisa Lihat Tengah Play Nah Simple kan Gak Gampang Gak Susah Bukan Gak Gampang Gak Susah Pelajarinya Seri Terus Ini Word Nah Ini Kan Si Juan Si Juan Suka Nuh Si Ye Happy Banyak Habis Itu Sense Kalimatnya Sin Chung An Si Bahasa Inggrisnya Banyak Terjemah Langsung Ada Ping Ing Nya Disini Oke Deng Itu Saja Yang Mau Saya Sampaikan Semoga Video Ini Bermanfaat Bagi Teman Teman Bagi Yang Suka Boleh Share Video Ini Ke Sosial Media Yang Anda Punya Supaya Bermanfaat Bagi Orang Lain Terima Kasih Teman Teman Oke Demikian Video Kali Ini Tentang Cara Menulis Huruf Hans Atau Huruf Mandarin Sesuai Urutan Yang Benar Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Jangan Lupa Like Comment Dan Share Video Ini Ke Sosial Media Yang Anda Punya Supaya Teman Teman Yang Lain Juga Menerima Manfaat Dari Video Ini Terima Kasih Akhir Kata Saya Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya Bye Bye Jungguan Tianshi Wa Aini Tanpa Tanpa Berlama Lama Lagi Yuk Kita Ke Tutorial Atau Cara Atau Cara Tanpa Berlama Lama Lagi Yuk Kita Ke Tutorial Tutorial Lama